Kasus korupsi dana desa Cilodang, Kabupaten Bungo atas terpidana Edoh yang telah diamankan dan dibawa ke Jambi oleh tim tabur Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi Jambi pada 6 April 2023. Dalam pengakuan terpidana Edoh dirinya membantah kabur, dirinya mengaku keluar pulau untuk mengantarkan anak. Saat terpidana Edoh telah dibawa dan berada di Kejaksaan Tinggi Jambi, saat ditanya Edoh membantah jika dirinya melarikan diri. Ia berangkat ke Jakarta lantaran anaknya hendak melakukan aksi bunuh diri karena mengetahui kondisi dirinya yang terlibat korupsi dan selama di Jakarta dia tidak pernah berpindah lokasi. Saya melarikan diri, Pak, pas keluar dari lokasi kemarin, saya kebingungan karena anak di rumah yang kecil, terus pulang yang masih SMA, mungkin dia masih nabil, mau bunuh diri sampai bawa pisau ke kebun sawit. Jadi saya minta pulang, dia minta pulang ke Bandung. Jadi terpaksa saya berangkat bawa anak saya itu. Berhubung di sini, sudah tidak ada keluar. Suami tidak ada lagi, Pak? Tidak ada. Jadi cuma berdua sama anak? Iya, bertiga sama. Bertiga sama anak kaburnya. Selama kabur ke mana, Pak? Ada, ada di Jakarta. Iya, di Jakarta. Panasan kita tidak pernah hadirin surat pemanggilan itu apa, Pak? Iya, berhubung sudah di sana. Tidak ada biaya, Pak. Tidak ada biaya, Pak. Iya. Edo terlibat korupsi bersama tiga perangkat desa lainnya, tiga terpidana tersebut telah dulu menjalani masa hukuman yang difonis hanya satu tahun. Sebelumnya dalam sidang putusan kasus korupsi dana desa Cilodang, Kabupaten Bungo atas mantan Kades yakni Edo yang sudah terpidana pada saat ini pada 27 September 2022 lalu di persidangan tipikor pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan yang tidak dihadiri terpidana Edo atau secara in absensia yang diketuai Hakim Yandri Roni menyatakan Edo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pidana Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam amar putusan menjatuhkan pidana kepada Edo dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar satu bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti sebesar 220 juta rupiah lebih subsidiar pidana penjara selama 1 tahun. Iqbal, Cek TV, melaporkan.